Dan ingat-ingat bagaimana kebaikan Sayyidah Khatijah, bagaimana akhlak Ummuna Sayyidah Khatijah, agar apa? Agar rasa cinta di hati kita kepada Ummuna Sayyidah Khatijah tambah kuat, agar cinta kita kepada Ummuna Sayyidah Khatijah tambah kuat. Alangkah beruntungnya orang-orang yang di hatinya ada cinta kepada Ummuna Sayyidah Khatijah. Karena Rasulullah mengatakan, di sebagian riwayat, Sungguh aku ini dikasih rasa cinta kepada Allah dengan Sayyidah Khatijah. Dan aku cinta kepada orang yang cinta kepada Sayyidah Khatijah. Semoga Allah kelompokkan kita semuanya, termasuk orang-orang yang cinta kepada Ummuna Sayyidah Khatijah. Semoga Allah kuatkan rasa cinta dan takdim kita kepada Ummuna Sayyidah Khatijah. Semoga Allah kuatkan rasa takdim dan cinta kita kepada Ummuna Sayyidah Khatijah. sehingga kita termasuk orang-orang yang akan mendapatkan cinta dari Rasulullah karena Rasulullah cinta kepada orang yang cinta kepada Ummuna Sayyidah Khatijah ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin salihah wa kamana wa salafuna salih al-fatihah insyaAllah apa yang akan kita dengarkan apa yang kita baca dan apa yang kita dengarkan ini adalah salah satu hal yang akan menghadirkan hujanan rahmat dari Allah untuk kita semuanya jadi kalau manakib seorang wali itu sudah menurunkan hujanan rahmat dari Allah bagaimana kalau yang kita baca adalah manusia termulia setelah Nabi Muhammad dari kalangan perempuan yaitu Ummuna Sayyidah Khatijah al-Kubra Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd faqalallahu fi Qur'ani al-adhim a'udhu billahi manasyaitanirrajim ala inna awliya Allah la qawfun alihim wa la hum yahzanun al-ayah Ummuna Sayyidah Khatijah bintu Khuwaylid al-Kubra beliau Ummuna Sayyidah Khatijah radiyallahu anha adalah puteri daripada Khuwaylid bin Asad bin Abdul Uzzah bin Qusay berasal dari Bani Asad salah satu keluarga terpandang dalam suku Quraish nasab beliau bersambung dengan Rasulullah sallallahu alihi wa sallam pada kakek beliau yang bernama Khusay yang dijuluki Al-Mujammir karena jasa besarnya menyatukan suku Quraish yang tercerai berai Ibunda Sayyidah Khatijah bernama Fatimah binti Zaidah bin Asam dari suku Bani Amir bin Lu'ai bin Galib maka bersambunglah dua nasab mulia dalam diri beliau yaitu Bani Asad dan Bani Amir yang keduanya termasuk suku Quraish yang terpandang Sayyidah Khatijah radiyallahu anha lahir pada bulan Sofar lima belas tahun sebelum kelahiran baginda agung Nabi Besar Muhammad sallallahu alihi wa alihi wa sahbihi wa sallam semenjak kecil beliau berada dalam pemeliharaan Allah subhanahu wa ta'ala sehingga terhindar dari kehinaan akhlak-akhlak tercelah kaum jahiliyah Sayyidah Khatijah radiyallahu anha memiliki tutur kata yang baik keperibadian yang kuat akal yang cerdas dan cemerlang akhlak yang mulia kecantikan yang sempurna serta cita-cita luhur beliau juga dianugerahi firasat yang kuat dan tepat pandangan yang jauh ke depan serta keahlian dalam mengatur segala hal oleh sebab itu kaum Quraish menyebutnya dengan At-Tahirah wanita suci dan Sayyidatul Quraish pemimpin wanita kaum Quraish Zubair bin Bakar mengatakan wa kanat khatijatu tud'a fil jahiliyati At-Tahirah dikatakan bahwasannya Sayyidat Khatijah di kalangan orang-orang Quraish itu dijuluki At-Tahirah seorang wanita suci sangking istimewanya akhlak dan keperibadian Ummuna Sayyidat Khatijah At-Tamimi beliau mengatakan kanat tu sama Sayyidat Nisa'i Quraish beliau itu Sayyidat Khatijah dinamakan dijuluki dengan pemimpin wanita Quraish itu Sayyidat Khatijah jadi kalau orang baik wanita solihah itu dari halus dijaga maka beruntunglah pian yang diisi anak bibinian dari kecil sudah pian jaga penjagaan pian kepada anak-anak pian yang bibinian dari halus itu adalah salah satu bukti Allah subhanahu wa ta'ala jaga anak pian lewat pian maka kita kalau diisi anak bibinian itu harus lebih menjaga kita jaga semuanya cara pandangannya cara pandangnya kemudian pandangannya pendengarannya lisannya jangan berucap yang kadar baik itu dari halus dijaga sebagaimana Sayyidat Khatijah itu hidup di zaman jahiliyah tapi dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika rusaknya wanita-wanita di zaman jahiliyah sidin dari halus dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala kenapa? karena memang beliau ini adalah wanita yang mulia jadi kalau wanita mulia di usia dewasanya itu memang sudah kelihatan dari halusnya maka kita yang diisi anak bibinian ulun diisi dua pian diisi berapa dijaga dari halus jangan tidak dijaga semuanya kita jaga semuanya kita jaga dan penjagaan orang tua untuk anak di masa kecilnya itu adalah bukti Allah ingin menjadikan anak itu orang-orang besar orang-orang mulia tinggi derajatnya nanti di masa diwasanya Sayyidah Khatijah radiyallahu anhu radiyallahu anha merupakan saudagar kaya yang cerdas cerdas mengatur perdagangan dan keuangan beliau memperkerjakan beberapa perdagang laki-laki untuk memperdagangkan hartanya menuju Syam dengan bayaran yang ditentukan kedudukan tinggi beliau membuat banyak tokoh Arab tertarik menikahi beliau sebelum menikah dengan Nabi sallallahu alihi wa alihi wa sahbihi wa salam Sayyidah Ummuna Sayyidah Khatijah radiyallahu anha menikah dengan dua orang yaitu Atik bin Abid dari Bani Makzum kemudian setelah suami pertamanya wafat beliau menikah kedua kali dengan Abu Halah bin Zurarah dari Atik beliau memiliki dua anak yaitu seorang putera bernama Abdu Manaf dan seorang puteri bernama Hindun sedangkan dari Abu Halah beliau memiliki putera bernama Hindun Tahir dan Halah setelah itu banyak tokoh Quresh yang datang untuk melamar dan menawarkan banyak harta sebagai mahar namun beliau menolak semua pinangan itu karena berharap bisa menikahi Nabi akhir zaman yaitu Nabi Besar Muhammad sallallahu alihi wa alihi wa sahbihi sa'idah khatijah radiyallahu anha ummuna sa'idah khatijah radiyallahu anha telah mendengar sejarah dan kabar tentang berbagai agama beliau mengetahui telah dekatnya kedatangan seorang Nabi yang akan diutus di kota Mekah dan berharap untuk bisa menjadi istri Nabi tersebut jadi belum Nabi belum diutus menjadi Nabi sa'idah khatijah itu sudah mendengar kisah habar-habar orang berhari kayak apa nanti akan muncul Nabi akhir zaman dari kota Mekah dari kalangan orang-orang Mekah maka beliau berharap beliau berharap bisa menikah dengan Nabi di akhir zaman itu sudah angan-angan dari dulu dalam kitab-kitab sejarah disebutkan bahwa para wanita Quresh memiliki hari raya pada bulan Rojab untuk berkumpul suatu saat ketika mereka berkumpul seorang Yahudi datang dan berkata ini jauh Nabi belum muncul Syedah Khatijah lagi kumpul-kumpul sama bibinian orang-orang Quresh karena zaman itu ada kebiasaan bibinian-bibinian di Arab itu kalau ada di antara tanggal bulan Rojab itu mereka kumpul-kumpul kayak orang hari raya akhirnya ketika ngumpul-ngumpul itu ada seorang Yahudi pendeta Yahudi menghabarkan bahwasannya hei para wanita Taimak Taimak itu sebutan suku Quresh hei wanita Taimak sungguh hampir tiba sebentar lagi datang seorang Nabi di antara kalian yang bernama Ahmad yang akan diutus dengan risalah Allah siapa di antara kalian yang mampu untuk menjadi istrinya maka usahakanlah mendengar seperti itu Masya Allah terbesit dalam hati semoga nanti aku yang bisa menikah dengan Nabi akhir zaman itu para wanita Quresh menganggapnya gila sukaya ini orang gila ini melemparinya dengan kerikel dan berbuat kasar pada orang Yahudi itu namun tidak seperti wanita lain beliau menyimpan baik-baik ucapan itu dalam hati sambil berharap semoga aku nanti yang wanita beruntung akan nikah dengan Nabi akhir zaman itu dan ini disebutkan oleh Imam Suyuti di dalam kitab Al-Khaswa'i Sul-Kubro 1 halaman 155 Sayyidah Khatijah radiyallahu anha mulai mencari tahu siapa kiranya Nabi akhir zaman itu beliau menyelidiki dan mulai tertarik kepada Nabi Muhammad yang dijuluki kaumnya dengan sebutan Al-Amin manusia yang bisa dipercaya Sayyidah Ummuna Sayyidah Khatijah radiyallahu anha ingin memastikan dugaannya beliau mengirim utusan kepada Nabi Muhammad sallallahu alihi wasallam untuk memintanya membawa kafilah dagang ke Syam dengan imbalan yang besar Ummuna Sayyidah Khatijah radiyallahu anha berkata Sayyidah Khatijah umuna Sayyidah Khatijah mengumum kepada Rasul sallallahu alihi wasallam beliau mengatakan sungguh yang mendorongku untuk menyerahkan urusan utusan perdagangan yang aku urusi kepada kepadamu wahai Muhammad adalah kabar yang sampai kepadaku tentang kejujuran ucapanmu keluhuran sifat amanahmu dan kemuliaan sifatmu aku akan berikan padamu imbalan berlipat dari imbalan yang bisa aku berikan kepada seorang laki-laki lain dari kaummu Nabi Muhammad menyetujuinya lantas Ummuna Sayyidah Khatijah radiyallahu anha mengirim budak lelakinya yang bernama Maisarah untuk ikut dalam kafilah dagang itu dan memperhatikan beliau sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan mulia itu budaknya atau anak buahnya Sayyidah Khatijah yang bernama Maisarah Maisarah ini budak laki-laki jangan kira Maisarah ini perempuan walaupun orang kita mengambil mengambil nama Maisarah anak bibinian padahal Maisarah ini adalah budaknya Sayyidah Khatijah laki-laki diutus oleh Sayyidah Khatijah untuk mengawasi Rasulullah kayak apa sih Muhammad itu ikut dagang mengirim dagangan ke kafilah bersama kafilah ke Syam dalam perjalanan mulia itu Maisarah melihat berbagai keajaiban pada diri Nabi awan selalu menaungi Nabi dimanapun beliau berada waktu yang ditempuh menjadi lebih cepat dan keuntungan dagang yang berlipat karena kejujuran dan kebaikan akhlak beliau SAW di kota Syam pendeta Nasturo berkata kepada Maisarah setelah melihat tanda-tanda kenabian pada diri Rasul SAW ada seorang pendeta dia mengatakan wa huwa akhirul anbiya wa yalaita anni udrikuhu hina yukmaru bil khuruj Allah ini pendeta yang dikasih mata batin yang bersih bisa melihat dengan tanda-tanda yang ada pada diri Nabi pendeta itu ngomong ini nih Nabi terakhir ini nih Nabi akhir zaman seandainya aku nanti bisa mendapati dia ketika beliau nanti diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala pendeta yang benar-benar ngerti tentang isi kitab sucinya paham ini loh tanda-tanda Nabi yang disebutkan dalam kitab disebutkan ini ini ciri-cirinya ada semuanya pada diri Nabi Muhammad sallallahu alihi wa alihi wa sahbihi wa salam dan saat Nabi Muhammad sallallahu alihi pulang Sayyid Khatijah melihat dua malaikat menaungi beliau sallallahu alihi wa sallam yang sedang berada di atas unta maka semakin besar keyakinan bahwa beliau adalah Nabi akhir zaman Maisarah menceritakan kepada Sayyid Khatijah r.a semua kajaiban yang ia lihat dan apa yang dikatakan oleh pendeta itu lalu Sayyid Khatijah r.a mengabarkannya kepada sepupunya yang namanya Warokoh seorang Nasrani baik yang telah mempelajari berbagai agama maka Warokoh sepupu dari Ummu Sayyid Khatijah berkata kalau memang ini apa yang pian sampaikan ini benar Wahai Khatijah berarti memang Muhammad ini adalah Nabi umat ini Nabi Nabi Muntadir Muntadir Engkau tahu Wahai Khatijah bahwasanya di zaman ini ada Nabi yang sedang ditunggu-tunggu dan inilah orangnya inilah orangnya ini zamannya ini masanya Masya Allah kata Rafti ya Khatijah anna hu kainun lihadihil ummah Nabi Muntadir hada zamanuh kata Warokoh ini tahu pian tahu Wahai Khatijah bahwasanya ini umat sedang menunggu seorang Nabi dan ini loh masanya ini orangnya Masya Allah akhirnya hilanglah keraguan-raguan yang ada pada diri Sayyidah Khatijah dan yakinlah bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang selama ini ia tunggu-tunggu Masya Allah ketika Sayyidah Khatijah sudah yakin dengan keyakinan kuat seperti itu maka segeralah beliau menawarkan diri beliau kepada Nabi Muhammad SAW untuk menikahinya beliau mengutus sahabatnya yang bernama Nafisah untuk memberi tawaran menikah dan Nabi pun menerima dengan senang hati Ummuna Sayyidah Khatijah Radiyallahu Anha berkata kepada Nabi Muhammad Ya Bena Am Wahai Anak Wahai Putra Pamanku Ini Qadraghiptu Fika Likorobatik Wa Amanatik Wa Husni Khalkik Wa Sidgi Hadithik Wahai Putra Pamanku Ya Bena Am Wahai Sepupuku Sesungguhnya aku ini menyukaimu karena kedekatanmu kepada karena kedekatan hubungan kegerabatan denganmu kemuliaan nasabmu sifat amanahmu kebaikan akhlakmu serta kejujuran ucapanmu maka dua bulan setelah kepulangan Nabi SAW dari Syam Nabi SAW menikahi Ummuna Sayyidah Khatijah Radiyallahu Anha dengan mahar dua puluh ekor unta dan ada yang mengatakan emas seberat lima ratus dirham ayah Sayyidah Khatijah telah wafat maka yang menikahkan beliau adalah pamannya yaitu Amr bin Asad saat itu usia Nabi adalah dua puluh lima tahun sedangkan usia Ummuna Sayyidah Khatijah adalah empat puluh tahun selisih berapa lima belas tahun Nabi menghargai karena yang dinikahi ini adalah seorang bangsawati seorang yang kaya raya seorang yang sangat terjaga dari halus sampai dewasa kayak ini Sayyidah Khatijah itu terjaga wanita kebanggaan orang Mekah wanita kebanggaan suku Quresh maka Nabi menghargai ngasih maharnya dua puluh ekor unta plus emas sekian emasnya banyak lagi satu ekor unta dua puluh lima juta kali dua puluh siapa laki-laki sekarang yang bisa kaya itu minta jujuran murah kalau kita Nabi menghargai Nabi menghargai jadi jangan salah paham oh Nabi nikah sama Sayyidah Khatijah gak bawa apa-apa gak ngasih apa-apa kadang si Din ngasih emas seberat lima ratus kemudian si Din ngasih unta dua puluh ekor dua puluh lima juta dikali dua puluh lima itu lumayan itu duitnya lumayan itu artinya apa menunjukkan bahwasannya Rasulullah itu bukan mentang-mentang diminta oleh Sayyidah Khatijah latas seenaknya sendiri gak bawa apa-apa gak ngasih tetap menghargai maka salah kalau ada orang mengatakan Muhammad nikah sama Khatijah gak bawa apa-apa oh bahlun orang gak ngerti itu maka berbahagialah dua insan mulia ini yaitu Sayyidah Khatijah dan Rasul Sallallahu Alihi Wasallam beliau berdua sangat bahagia sehingga memerintahkan para pelayan wanitanya untuk menari dan memukul rebana dan Paman Nabi Sallallahu Alihi Wasallam yaitu Sayyidina Abu Talib berbahagia dan berkata Alhamdulillah Aladhi adhaba annal karab wadafa annal humum Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah menyingkirkan segala macam kesusahan dari kami dan menghalau kegundahan dari kami Nabi 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 menyebelih dua ekor unta untuk walimah pernikahan dan memberi makan kepada kaumnya ini adalah walimah pertama yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alhamdulillah Alhamdulillah melakukan ini sekedar yang menjadi sebab karena harapan kuat di hati ummu nasidah khatijah ingin menemani perjuangan seorang Nabi akhir zaman ingin menemani dan ikut berjuang bersama Nabi di akhir zaman bukan nyari enak-enak saja justru nyari gak enak sudah siap ingin berjuang bersama Nabi sudah siap ingin berkorban habis-habisan bersama Nabi ini yang harus kita pahami bagaimana Nabi Muhammad nanti akan mendapatkan dukungan penuh dari istri tercinta yaitu Ummuna Sayyidah Khatijah Al-Kubro R.A Maka Nabi menjawab mendengar seperti itu Nabi jawab Wallahi la'in kuntu ana huwa Qadis 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 tona'ti indi ma la udai'uhu abadan wa'iyakun ghairi fa'inna ilaha ladhi tasna'in tasna'in hadali ajlih la yudai'uhu abadan dengan bijak Nabi menjawab Wallahi la'in kuntu ana huwa kalau memang aku itu adalah Nabi yang sebagaimana Pian katakan Wahai Khatijah Qadis tona'ti indi ma la udai'uhu abadan maka sungguh telah engkau berikan kepadaku suatu kebaikan yang aku tidak akan sia-siakan selama lamanya selama lamanya aku tidak akan menyanyiakan kalau memang Nabi akhir zaman itu lain ulun bukan ulun fa'inna ilaha ladhi tasna'in hada fa'inna ilaha ladhi tasna'in hadali ajlih la yudai'u'uki abada ketahuilah Wahai Khatijah kalau memang Nabi akhir zaman itu ternyata lain ulun ternyata orang maka ketahui Allah yang manapian berbuat ini semua karena Allah itu tidak akan menyanyiakan usaha pian ini selama-lamanya Allah luar biasa jadi Sayyidah Khatijah itu karena kuatnya hasrat untuk membela untuk ikut berjuang makanya si din sampai MasyaAllah Tabarokallah nanti ada ceritanya itu nanti MasyaAllah habis semuanya rela karena beliau nikah dengan Nabi itu karena harapan bisa mendapatkan Ridha Allah subhanahu wa ta'ala mendapatkan cintanya Allah subhanahu wa ta'ala dan bisa dengan apa dengan cara bisa berjuang bersama Rasul sallallahu alihi wa alihi wa sahbihi wa sallam Allah Sayyidah Khatijah radiyallahu anha merupakan sosok istri yang berbakti dan setia kepada suami beliau menyerahkan semua hartanya kepada Nabi sallallahu alihi wasallam untuk digunakan sesuai dengan yang dikehendaki oleh sang Nabi beliau juga menghadiahkan buddhanya yang bernama Zaid bin Harithah untuk membantu dan memenuhi semua kebutuhan Nabi sebagian ulama mengatakan mengenai ayat dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan lalu dia memberikan kecukupan yakni dengan harta Sayyidah Khatijah radiyallahu anha kemudian kemudian dengan ghanimah sebagian lagi menyatakan dengan merasa cukup atas memberian Allah tidak pernah sekalipun Ummuna Sayyidah Khatijah menyakiti hati Nabi tidak pernah sekalipun tidak pernah tidak pernah Sayyidah Khatijah mengecewakan hati suami tidak pernah menyakiti hati suami ini yang seharusnya sering-sering dibaca didengarkan oleh para istri di akhir zaman yang mana istri di akhir zaman ini Masya Allah satu hari kalau tidak menyakiti hati suami tidak nyaman jadi maunya ini bikin suami ini bikin tidak enak sampai ada perempuan yang merasa senang ini perempuan akhir zaman ini kalau Sayyidah Khatijah itu senang kalau bikin Nabi senang Sayyidah Khatijah itu akan bahagia kalau Nabi bahagia Sayyidah Khatijah itu apa kata Nabi Sayyidah Khatijah itu seorang istri yang apa kata suami kalau perempuan sekarang pengen suaminya apa kata dia pengen pokok suaminya apa kata dia nurut aja kalau berani macam-macam awas sampai ada istilah suami di bawah ketia istri bau berani artinya apa sudah berhasil ditaklukkan dan istrinya bangga berkisah kemana-mana Alhamdulillah kalau laki ulun itu apa kata ulun Alhamdulillah bahkan ada seorang binian datang ke ulun dengan bangganya ngomong Ustaz Alhamdulillah laki ulun apa kata ulun pokok laki ulun itu apa jar ulun Ya Allah jadi yang seperti ini tolonglah ibu-ibu ini bukan berarti ulun ini kita baca ini sama-sama belajar dan ulun sering sampaikan ke banat ke satri putri ke anak-anak ini sepokok kalian berusaha untuk menjadi khatijah akhir zaman dan doakan semoga santri kita yang perbinian ini semuanya jadi khatijah akhir zaman beruntung suaminya nanti makanya banyak yang minta ulun minta santri banat banyak orang yang minta Ustaz adakah stok di kepian stok apa ulun tidak jualan apa-apa ternyata minta ada Pak Haji minta banat untuk carikan kesan anaknya banyak yang minta Masya Allah dari yang biasa jadi yang luar biasa bahkan Habib ada yang minta juga tapi jadi bini kedua ketiga ulun tidak ngasih jadi ini yang harus sering-sering didengar oleh wanita-wanita akhir zaman yang ingin kemuliaan jadi ibu-ibu yang ingin kemuliaan dengarkan baik-baik ibu-ibu yang ingin keluhuran dengarkan baik-baik ibu-ibu yang menginginkan kemuliaan dunia walakhirah ini loh kuncinya ikuti sahidah khatijah umpati sidin coba prinsip sahidah khatijah itu kayak apa nabi senang kayak apa nabi bahagia makanya seumur nikah dengan nabi seumur-umur hidup bersama nabi sekalipun sahidah khatijah tidak pernah menyakiti hati hati nabi Allah tidak pernah menyakiti hati nabi hampir setiap hari minta maaf sama nabi coba tidak pernah menyakiti tapi malah sering-sering minta maaf sebagian istri sekarang kalau ada salah itu gengsi minta maaf malah senang sepokok suami nanti yang minta maaf makanya ulun sering bilang kita suami akhir zaman ini banyak sabar aja sudah sudah masanya memang sabarnya kita insyaallah surganya Allah kita sabar Allah akan angkat derajat kita jadi wali suami-suami yang sabar dengan kelakuan istri maka kita insyaallah jadi wali tapi bini kita jadi wala suaminya wali bininya wala apa wala ya Allah jadi disini dikatakan sekalipun Sayyidah Khatijah tidak pernah menyakiti hati Nabi tidak pula beliau meninggikan suara dihadapan Nabi sekalipun tidak pernah Sayyidah Khatijah itu mengangkat suara dihadapan Nabi Allah karim lah Allah kuatai labillah ibu-ibu kapan terakhir pian mengangkat suara di depan suami pian kapan terakhir barusan ustaz mau berangkat ke sini ngangkat suara Ya Allah Sayyidah Khatijah kadak pernah sekalipun kadak pernah makanya salah satu yang membuat ulun itu marah marah dengan anak santri putri kalau kekanakan ini bibinian ngangkat suara ulun sering marah kalau dengar ada anak ngangkat suara yang banin maupun yang banat apalagi banat kalau ngomong biasa nyaring nanti sama suaminya kayak itu juga ini tua aja kalah bisa-bisa dari sini sampai wirang kedengeran sangking nyaringnya Allah Ya Allah Sayyidah Khatijah sekalipun kadak pernah ngangkat suara coba yang seperti ini nanti fotokopian ini dipotokopi bagikan ibu-ibu kalau yang mau ada yang mau kira-kira ini mana ini mau ibu-ibu tapi mau tapi yang itu tolong dihapus dulu ustaz Ya Allah kenapa dihapus justru ini yang harus sering-sering didengar ini sering-sering disampaikan Sayyidah Khatijah itu kadak pernah mengangkat meninggikan suara dihadapan Nabi ya semoga ibu-ibu yang hadir banat yang hadir semuanya nanti Allah rubah semuanya solihat semuanya tambah solihat semuanya tambah baik semuanya ya ibu-ibu apalagi umurnya sudah lebih 50 ya Allah sudah parak parak apa parak mati ya semoga mati dalam keadaan laki pian ridho dengan pian laki pian itu ridho karena pian tidak pernah berbuat salah lagi sama si din jadi tidak pernah mengangkat suara atau membuat Nabi itu payah susah tidak pernah membuat suami payah susah uyuh lapah tidak pernah makanya kita sering sampaikan apa yang dikatakan oleh guru mulia Habib Segaf bin Hasan Baharun jarsidin perempuan solihah itu ciri-cirinya tiga tiga M bisa meninggalkan tiga M M yang pertama kadak pernah marah sama suami M yang kedua kadak pernah membantah suami M yang ketiga kadak pernah minta-minta kepada suami ibu-ibu kalau bisa mengamalkan ini maka pasti suami pian senang dan itu adalah curga pian Masya Allah Sayyidah Khatijah itu akhlak siapa Sayyidah Khatijah kadak pernah marah sama Nabi Sayyidah Khatijah kadak pernah marah sama Nabi kadak pernah bantah Nabi kadak pernah minta-minta sama Nabi sehingga buat Nabi itu uyuh lapah kadak dikasih berapapun bahkan habis hartanya untuk perjuangan Nabi tidak pernah protes sama Nabi tidak pernah bantah sama Nabi tidak pernah marah marah sama Nabi Allah kita doakan semoga yang punya istri yang punya istri kita doakan yang punya istri kita doa sama-sama semoga istri kita Allah jadikan seperti Sayyidah Khatijah santri tidak usah ngomong amin belum punya istri yang belum punya istri pastikan nanti pilih-pilih pokok yang penyarikan sudah tidak usah dinikahi yang penyarikan yang pengerasan yang tidak pintar terima kasih bibinian seperti itu ini walaupun cantik ini ya Allah bibinian cantiknya luar biasa sepokok bunga desa bunga mawar kalah sangking cantiknya ini bunga desa tapi penyarikan malam pertama InsyaAllah suaminya sudah tidak enak seminggu kena stroke kenapa? setiap hari dimarahi sama suaminya Allah mana laki-laki yang kuat seperti itu maka kita membaca Manakib Sayyidah Khatijah ini salah satu tujuannya biar kita ngerti bagaimana akhlak indah yang Allah berikan kepada Sayyidah Khatijah sehingga beliau pantas menjadi wanita termulia di hati manusia termulia yaitu Rasul s.a.w. oleh sebab itulah Allah menghadiahkan beliau rumah di surga yang tenang tanpa ada suara bising lagi kepayak makanya dalam kitab Al-Bushro Fimanakib Ummina Sayyidah Khatijah del Kubra karya Abu Sayyid Muhammad Al-Wiyah Al-Maliki beliau menyebutkan itu riwayat bahasanya Allah s.w.t itu menyiapkan rumah untuk Ummina Sayyidah Khatijah di surga yang nanti di surga itu tidak ada lagi capek tidak ada lagi lelah yang ada hanya kebahagiaan 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 untuk siapa? untuk Sayyidah Khatijah karena di dunia beliau berhasil menjadi seorang istri yang salihah untuk Rasul s.a.w. wa sahbihi wa s.a.w. Ummina Sayyidah Khatijah r.a mengatur rumah tangga dengan sangat sempurna selalu membantu suaminya untuk menghadapi semua masalah jadi membantu suami untuk menghadapi semua masalah bukan seperti sebagian perempuan akhir zaman suka bikin suka bikin masalah kalau Sayyidah Khatijah itu berusaha membantu suami untuk menghadapi semua masalah bukan malah menjadi masalah untuk suami suami ada masalah di luar datang itu sudah kayak tidak ada masalah suami dari luar itu pusing masuk itu sudah hilang pusingnya suami di luar payah lelah masuk itu hilang payah lelahnya kalau sebagian istri itu ya Allah suami pusing datang ke rumah tambah pusing suami capek datang ke rumah tambah capek tapi bukan ibu-ibu jangan tersinggung bu kok kayaknya tersinggung nih yang tersinggung berarti itu orangnya semoga berubah jadi belajar menjadi istri yang benar-benar kurota ayun jadi doa kita rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina kurota ayun kurota ayun itu apa pelipur lara itu doanya yang diajarkan oleh Al-Quran dan itu diamalkan oleh Syedah Khatijah bagaimana Syedin itu setiap Nabi itu datang ke rumah itu akan mendapatkan kebahagiaan mendapatkan dukungan mendapatkan ketenangan dari siapa? dari istrinya yaitu Ummuna Syedah Khatijah dan menjadi pelipur lara Syedah Khatijah itu ketika suaminya susah jadi Syedah Khatijah itu berusaha membantu Rasulullah untuk menghadapi semua masalah dan menjadi pelipur lara ketika suaminya susah rumah Nabi dan Syedah Khatijah menjadi rumah yang menjadi tujuan para tamu orang yang membutuhkan serta yang telah berputus asa juga tempat yang aman bagi mereka yang ketakutan dan membutuhkan pertolongan Allah rumah tangga yang luar biasa Ummuna Syedah Khatijah sangat memuliakan keluarga dan orang-orang dekat Rasulullah pernah suwaibah salah satu ibu persusuan Nabi datang setelah Nabi menikah dengan Syedah Khatijah maka beliau pun memberikan penghormatan yang luar biasa kepada Syedah Suwaibah pernah pula Syedah Halimatu Sa'diyah ibu persusuan Nabi datang berkunjung mengeluhkan kesulitan hidup maka Ummuna Syedah Khatijah memuliakan beliau Syedah Halimatu Sa'diyah dan memberikan empat puluhan kambing dan seekor unta Allah istri yang baik akan berbuat baik bukan hanya pada suami tapi kepada kerabat semua kerabat suami istri yang baik itu bukan hanya menghormati suami tapi menghormati semua kerabat kerabat suami istri yang baik itu bukan hanya memuliakan suami tapi juga memuliakan semua kerabat kerabat suami istri yang baik itu bukan memberikan hadiah kepada suami memberikan ini itu untuk suami tapi juga rela memberikan hartanya sebagian hartanya untuk kerabat kerabat suami dimana yang seperti ini pada wanita wanita akhir zaman kita melihat ada istri yang salihannya luar biasa untuk suaminya tapi jahat sama mertuanya bukan kepada kerabat sama mertua aja jahat ini sama mertuanya aja jahat ya Allah sama suami baik sama abah mamah suami mertua kadak baik apa ini sayyidah khatijah itu gak usah sama orang tua kandung sama ibu persusuan sayyidah suwaibah sayyidah halimah sa'diyah datang dihormati dimuliakan dikasih hadiah gak tanggung-tanggung dikasih 40 ekor kambing 1 ekor unta 1 ekor kambing 2 juta setengah kali 40 tambah unta 25 juta bayangkan alangkah baiknya umuna sayyidah khatijah kepada kerabat-kerabat nabi anak wanita anak wanita pertama yang lahir dari keturunan nabi muhaffad bersama sayyidah khatijah adalah zainab kemudian setahun kemudian lahirlah sayyidah ruqayyah kemudian sayyidah umu kulsum kemudian lalu sayyidah fatimah lahir 5 tahun sebelum kenabian sedangkan anak laki-laki beliau adalah sayyidina qasim sayyidina abdullah yang berjulukan at-tahir dan at-tayyib yang keduanya wafat di kota mekkah saat masih kecil permulaan wahyu saat nabi sallallahu alaihi wassalam mulai menyukai menyendiri di guwa hira untuk beribadah beberapa malam umuna sayyidah khatijah mendukungnya sepenuh hati dan mempersiapkan segala yang diperlukan oleh nabi salah satu akhlak istri yang baik ketika sang suami sedang asyik dengan Tuhannya ketika sang suami itu asyik dengan robnya maka sang istri mendukung penuh yang penting asyik dengan Allah dan yang penting tidak meninggalkan hak-hak istri maka seorang istri yang sholiha akan mendukung penuh itu takarubnya suami kepada Allah jadi ibu-ibu kalau suaminya misalkan ingin nanti 10 malam terakhir mau fokus beribadah mengejar laylatul qadar maka istri jangan sampai menghalangi seorang suami misalkan hendak beribadah misalkan apa pokok kalau urusan sama Allah asyik sama Allah biarkan tapi kalau laki pian asyik dengan meunjun asyik dengan main catur asyik dengan karambol asyik dengan apalagi sambung ayam oh ini istri wajib harus sering-sering diingatkan itu suami kok malah lebih asyik sama ayamnya daripada sama istrinya kok lebih asyik sama kawannya daripada sama istrinya jadi ini ketika Rasulullah sudah mulai maka sayyidah khatijah mendukung penuh sayyidah ummunah sayyidah khatijah memiliki peran yang sangat besar dalam meneguhkan hati sang nabi s.a.w. saat pertama kali menerima wahyu bahkan tadi kan di atas dikatakan mendukung sepenuh hati dan mempersiapkan segala yang diperlukan nabi selama nabi itu berada di gua hadirin walhadrat yang dimuliakan Allah pian yang pernah haji pernah umrah berkunjung di gua di Jabal Nur itu itu sekarang apalagi sekarang dibangun jalan mobil bisa naik ke atas walaupun gak nyampe atas banget tapi dibangun jalan mobil itu bisa naik nanti tinggal jalan sedikit lagi jalan nyampe ke puncak dulu ya Allah gak ada jalan jalan setapak itu gak ada itu batu batu terjal sayyidah khatijah itu umur sudah berapa umur sudah berapa 53 tahun kita bisa bayangkan bagaimana nabi bagaimana sayyidah khatijah bagaimana sayyidah khatijah itu benar-benar dalam keadaan umur sudah lebih 50 tahun kayak itu kalau nabi dinikah sama sayyidah khatijah 25 diangkat umur 40 diangkat menjadi nabi berarti 15 tahun sayyidah khatijah berarti umur berapa 40 tambah 15 55 tahun itu naik ke gua makanya ulun sering ngomong kalau sama jamaah yang opat ulun naik ke gua kita aja yang masih muda gini ngos-ngosan ngos-ngosan benar-benar capek bagaimana dulu umurnah sayyidah khatijah jadi kita yang naik ke gua bayangkan hadirkan bagaimana capeknya sayyidah khatijah bawa bekal bawa bekal untuk suami untuk nabi bawa makanan kadang pagi sore ya Allah alakah capeknya jalan dengan jalan yang belum kayak sekarang belum ada tangga jalannya itu batu terjal kayak itu kalau jatuh bisa mati tapi sayyidah khatijah seorang istri yang soliha seorang hamba yang abidah luar biasa yang cintanya sama Allah sudah penuh dalam hatinya cinta kepada nabi sudah penuh dengan hatinya Masya Allah kita bisa melihat bagaimana semangat sayyidah khatijah untuk mencukupi semua keperluan sang suami selama si din itu berada di gua hira Allah makanya setiap kita naik ke atas gua hira itu membayangkan Ya Allah sudah pakai tangga kayak ini masih capek bagaimana dulu umurnah sayyidah khatijah Masya Allah semoga yang belum ke sana Allah mudahkan untuk ziarah ke sana Masya Allah kemudian disini dikatakan umurnah sayyidah khatijah radiyallahu anha memiliki peran yang sangat besar dalam menengguhkan hati nabi saat pertama kali menerima wahyu saat nabi pertama kali bertemu Jibril nabi pulang dalam keadaan hati yang ketakutan umurnah sayyidah khatijah menyerimuti nabi dengan menenangkan beliau setelah hilang ketakutannya umurnah sayyidah khatijah menanyakan apa yang terjadi pada beliau maka nabi menjawab ya khatijah ya khatijah ya khatijah ma liqat khashitu ala nafsi wahyu khatijah apa yang terjadi padaku aku khawatir pada diriku sendiri Rasulullah khawatir yang mendatangi beliau adalah setan maka sayyidah khatijah menghibur beliau sudah lama sayyidah khatijah menduga bahawa suaminya akan menjadi nabi inilah saat yang beliau tunggu-tunggu sejak dahulu umurnah sayyidah khatijah radiyallahu anha berkata kala abshir engkau ini orang yang jujur dalam ucapan engkau adalah orang yang suka bantu orang lain memberi kepada yang tidak berpunya menjamu tamu dan menolong atas musibah yang menimpa orang lain beliau juga berkata berbahagia berbahagialah engkau wahai putera pamanku berbahagialah engkau wahai putera pamanku demi Allah demi yang jiwa khatijah ada dalam kekuasaannya aku berharap engkau wahai nabi engkau wahai muhammad adalah nabi umat ini lalu ummunah sayyidah khatijah membawa nabi kepada sepupunya iaitu warakoh bin naufal beliau adalah seorang ulama yang beragama nasrani dan yang telah membaca injil serta kitab-kitab terdahulu beliau sudah sangat tua dan sudah tidak dapat melihat warakoh berkata kepada nabi warakoh ketika sayyidah khatijah bawa nabi ke pendeta ini kesepupunya yang bernama warakoh bin naufal seorang pendeta nasrani beliau ini warakoh ini bin naufal ini dengan pandangan mata batin yang sangat kuat matanya sudah tidak bisa melihat beliau mengatakan yang datang padamu adalah namus namus itu apa malaikat yang dahulu datang kepada musa wahai muhammad andai saja aku masih kuat saat itu andai saja aku masih hidup saat kau mengusirmu tiada tiada seorang lelaki pun yang datang dengan membawa apa yang kau bawa kecuali akan diganggu andai aku dapati hari itu wahai muhammad tentu aku akan menolongmu dengan sekuat tenagaku Allah Allah dalam suatu riwayat disebutkan bahawa Sayyidah Khatijah meminta Nabi memberitahu apabila sosok yang biasa datang kepada beliau muncul saat Jibril muncul Nabi mengabarkannya maka Sayyidah Khatijah menguji apakah sosok itu benar-benar malaikat atau setan akhirnya Sayyidah Khatijah membuka sedikit penutup kepalanya dan berkata kepada Nabi apakah sosok itu masih ada kata Nabi enggak enggak ada akhirnya maka Sayyidah Khatijah berkata yang datang padamu itu wahai suamiku benar-benar di beliau itu adalah malaikat yang mulia bukan setan sebab jika ia setan tentu ia tidak akan malu melihat auratku kata Sayyidah Khatijah inilah bukti kecerdasan yang Allah berikan kepada umuna Sayyidah Khatijah dan keteguan hati beliau serta peran besarnya dalam membantu sang suami yaitu Nabi Muhammad Sallallahu alihi wa alihi wa sahbihi wa salam beliau selalu membantu Rasulullah dalam segala gerakan dakwahnya dengan harta tenaga pikiran dan jiwanya demikian hebatnya beliau membantu dakwah Rasulullah sehingga Allah sehingga Allah dan Malaikat Jibril mengirimkan salam untuk umuna Sayyidah Khatijah diriwayatkan bahawa sahabat Sayyidina Abu Hurairah berkata Malaikat Jibril datang kepada sang Nabi dan Malaikat Jibril berkata Fakala Ya Rasulullah Hadihi Khatijah Wahai Rasulullah Inilu Khatijah datang Inilu Khatijah datang Ma'aha ina'un fihi idam atau to'am atau syarab bersama beliau Khatijah itu ada wadah yang berisi lauk makanan atau minuman Fa'idah ia atadka ketika nanti Khatijah datang kepadamu Wahai Muham Ya Rasulullah Faqra' alaihassalam min Rabbihah wa minni kalau nanti Khatijah datang Wahai Rasulullah tolong sampaikan salamnya Allah untuknya dan salamku untuknya dan kabari beliau kabari khatijah dengan nanti beliau Allah siapkan rumah di surga yang terbuat dari permata yang sangat indah tiada suara bising di sana tidak ada pula kelelahan dan kepayahan mendengar salam Allah dan Malaikat Jibril Sayyidah Khatijah menjawab kepada Nabi Inna Allah Inna Lillahi Inna Allah Hahu Wa Salam Wahwa Jibril Salam Wa Alaikassalam Wa Rahmatullahi Salam Masya Allah Bani Hashim Bani Hashim ditahan Nabi sama Bani Hashim ditahan sama kafir orang Quresh kafir dari kalangan orang-orang Quresh akhirnya apa ini kelaparan gak boleh nerima makanan gak boleh beli makanan gak boleh masak pokok Nabi dibikin lapar akhirnya apa disitu ada Sayyidah Khatijah akhirnya anak buah Sayyidah Khatijah itu tahu Sayyidah Khatijah bersama Nabi dan orang-orang Bani Hashim itu ditahan sama orang-orang Quresh maka orang-orang anak buah Sayyidah Khatijah itu ngantarkan makanan ngantarkan minuman untuk Sayyidah Khatijah ya akhirnya apa itu ditahan sama orang-orang kafir gak boleh pokok siapapun gak boleh ngantari makanan sama minuman untuk Muhammad dan kroni-kroninya gak boleh ngantari makanan untuk Muhammad dan kroni-kroninya akhirnya itu orang-orang yang lain melihat lu ini anak buahnya Khatijah ini ngirim makanan untuk Khatijah ayo buka-buka buka orang-orang kafir Quresh gak berani sama Sayyidah Khatijah karena beliau tokoh siapa yang bisa berani siapa yang berani dengan Sayyidah Khatijah beliau perempuan tapi wibawanya luar biasa salah satu orang yang paling ditokohkan di kota Mekah sehingga dengan berkat Sayyidah Khatijah itu dibuka pintu untuk anak buah Sayyidah Khatijah ngasih makanan dan minuman dan makanan minuman itu akhirnya diminum bersama Nabi dan bersama orang-orang yang ditawan bersama Nabi itu berkat Sayyidah Khatijah Masya Allah jadi luar biasa disini dikatakan Rasulullah pernah mengatakan mengenai Sayyidah Khatijah Rasulullah Rasulullah memuji-muji Sayyidah Khatijah itu Khatijah adalah orang yang beriman kepada aku ketika orang lain semuanya mengkufuriku dan dia Khatijah ini adalah orang yang percaya kepada aku di saat orang lain mendustakanku dan ini Khatijah yang membahagiakanku mendukungku penuh dengan harta-hartanya ketika orang lain tidak ada satu pun yang mau bantu dengan hartanya untukku dan Sayyidah Khatijah ini adalah perempuan yang bisa ngasih aku anak ketika istri-istri yang lain tidak bisa ngasih anak pujian Rasulullah untuk Sayyidah Khatijah dikatakan bahwa Ummuna Sayyidah Khatijah radiyallahu anha telah menginfakkan harta untuk mendukung perjuangan Nabi dan membantu yang lemas sampai menghabiskan 40 kawin emas satu kawin emas itu seberat yang didapat dipukul oleh empat orang Allah harta Sayyidah Khatijah untuk membantu kaum muslimin itu 40 kawin emas satu kawin emas itu seberat yang dapat dipukul dipukul oleh empat orang bapak-bapak kalau bangkit getah itu berapa satu pikul mampu ya kan satu pikul satu orang kalau empat orang mampu dibawa empat orang berarti kira-kira berapa pikul lima pikul empat atau lima pikul lima pikul bisa kita bayangkan satu kawin emas itu lima pikul dikali empat puluh lima pikul dikali empat puluh berarti berapa berapa sudah lapar dah gak bisa hitung-hitung lima pikul kali empat puluh berapa berapa seratus seratus keberapa kita bisa bayangkan berapa triliun harta Sayyidah Khatijah habis digunakan untuk perjuangan Nabi Muhammad berapa triliun berapa triliun itu harta umur Sayyidah Khatijah habis untuk apa untuk dakwah Nabi Muhammad ya Allah kita berjuang dengan harta seribu saja berat apalagi sepuluh ribu apalagi sejuta apalagi ya Allah ini harta Sayyidah Khatijah bisa kita bayangkan bayangkan habis itu hartanya habis ini 200 pikul bisa kita bayangkan emas loh emas bukan 200 pikul apa emas 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 satu gram berapa sejuta anggap aja sejuta satu pikul itu berapa gram bingung anda suah melihat emas satu pikul ya kan satu gram satu kilo itu berapa gram enggak bakal jadi orang sugih kita ini kita bisa bayangkan berapa triliun berapa ratus triliun atau mungkin berapa ribu triliun harta Sayyidah Khatijah habis untuk perjuangan umat islam ini jangan diremehkan makanya siapa kok berani meremehkan umunah Sayyidah Khatijah kita ini berhutang jasa kepada umunah Sayyidah Khatijah kita berhutang jasa kepada umunah Sayyidah Khatijah beliau habis-habisan semuanya dihabiskan untuk perjuangan Rasul untuk memperjuangkan agama Islam ketika kaum kafir Qures membuat suatu perjanjian untuk tidak lagi berhubungan dengan keluarga Nabi yaitu Bani Hashim dan Bani Mutalib tidak menikahi Bani Hashim tidak berjual beli dengan Bani Hashim tidak berinteraksi dengan Bani Hashim pada tahun ke-6 Hijriah maka Bani Hashim menyingkir ke Syiib Abu Talib Sayyidah Khatijah walaupun bukan berasal dari Bani Hashim tetapi beliau ikut menyingkir bersama Nabi ke Syiib Abu Talib untuk merasakan penderitaan yang tadi Ulun sampaikan diboykot diboykot benar-benar tidak boleh belanja tidak boleh mendapatkan bantuan Bani Hashim dan Bani Mutalib dan bersama Nabi Sayyidah Khatijah bukan Bani Hashim bukan Bani Mutalib tapi ikut bersama Nabi kenapa? karena ingin merasakan penderitaan ingin mendapatkan merasakan penderitaan bersama suami tercinta menderita kelaparan kepayahan kesulitan hidup sabar dikisahkan bahwa keluarga Nabi saat itu kelaparan sampai makan dedaunan mencari lubang kelinci untuk dimakan Sayyidah Khatijah berusaha mendatangkan makanan ke Syiib ini dari keluarganya Bani Asad sampai akhirnya perjanjian itu dibatalkan tiga tahun kemudian Masya Allah Tabarakallah kalau istri sekarang suaminya enak disayang suami enak ditendang itu hafal itu ditendang Sayyidah Khatijah keada waktu Sidin enak Nabi diajak ketika Nabi enak maka Sayyidah Khatijah ikut enak itu istri sholiha maka sungguh luar biasa istri yang dulu suaminya sugih tiba-tiba bangkrut kena setruk tapi istri ini sabar merawat suaminya sabar Masya Allah jadi akhlak yang seperti ini ini perlu banyak dibaca dan didengar oleh istri-istri zaman akhir Masya Allah setelah perjanjian itu dihapus pada tahun itu pula Um Muna Sayyidah Khatijah kembali kepada Rahmat Allah dalam keadaan hati yang penuh keriduan beliau wafat pada tanggal 11 Ramadan 3 tahun sebelum hijrah di usia 65 tahun setelah berumah tangga bersama Rasulullah selama 25 tahun lamanya para ulama mengatakan bahwa diantara bentuk balasan Nabi atas jasa Um Muna Sayyidah Khatijah beliau tidak menikahi wanita lain selama 25 tahun berumah tangga dengannya Sayyidah Aisyah R.A menuturkan lam yatazawaj an-nabiyyuh s.a.w. ala khatijah hatta matat Nabi itu tidak pernah poligami selama Sayyidah Khatijah masih hidup kenapa sangking menghargainya sangking cintanya pokok tidak ada tidak ada dua ini adalah sebuah keistimewaan yang tidak terdapat pada istri-istri Nabi yang lainnya Um Muna Sayyidah Khatijah R.A dimakamkan di Hajun Rasulullah turun ke liang lahat untuk mengantar kepergiannya saat itu belum disyariatkan solat jenazah di tahun yang sama paman Nabi yang bernama Abu Talib pun wafat dikatakan bahwa Sayyidah Khatijah wafat 3 hari setelah wafatnya Sayyidina Abu Talib maka tahun itu dinamakan Amul Huzun tahun kesedihan walaupun Um Muna Sayyidah Khatijah telah wafat Nabi S.A selalu mengingat jasa beliau terkadang Nabi menyembelih kambing dan mengirimkan daging-dagingnya untuk para sahabat Um Muna Sayyidah Khatijah jika Nabi mendapatkan hadiah beliau akan berkata idhabu bihi ila fulana fa innaha kanat sadiqata khatijah idhabu bihi ila bayti fulana fa innaha kanat tuhibbu khatijah kalau Nabi dapat hadiah maka Nabi ingat dengan Sayyidah Khatijah si din mengatakan tolong kirimkan ini kepada fulana sebab fulana itu adalah sahabat Khatijah kirimkan yang ini kepada kerumah fulana sebab ia adalah orang yang cinta dengan Khatijah pernah datang seorang wanita tua kepada Nabi dan Nabi sangat memuliakan wanita tua tersebut sehingga Sayyidah Aisyah merasa heran maka Nabi berkata ada seorang perempuan nenek-nenek datang kepada Rasulullah langsung si din melepas ridaknya selendang beliau beliau lepas beliau sendiri yang menghamparkan menghamparkan itu selendang untuk duduk wanita tua ini Sayyidah Aisyah heran ya Rasulullah siapa dia kok engkau memuliakan sampai ke segitunya maka Rasulullah mengatakan ini perempuan dulu sering datang ketika Khatijah masih hidup dan memelihara hubungan yang baik itu termasuk daripada iman apabila Nabi menyebutkan tentang Khatijah maka Nabi tidak akan pernah bosan memuji dan memohonkan mahlfirah untuk beliau sampai-sampai Sayyidah Aisyah menuturkan tentang Nabi karena idha dakara Khatijah lam yas'am minathana alihha wal istighfarillaha Sayyidah Aisyah mengatakan Nabi itu kalau sudah nyebut-nyebut Khatijah Nabi itu kalau sudah nyebut-nyebut Sayyidah Khatijah beliau tidak akan pernah bosan memuji-muji Sayyidah Khatijah tidak akan pernah bosan memohonkan ampun untuk umuna Sayyidah Khatijah pernah Sayyidah Aisyah merasa cemburu karena Nabi selalu menyebut-nyebut Sayyidah Khatijah maka Nabi menjawab ini katruziktu hubbaha wahai Aisyah ketahuilah sungguh aku ini dikasih rasa cinta yang kuat kepada Sayyidah Khatijah oleh Allah subhanahu wa ta'ala betapa hebatnya pribadi agung Sayyidah Khatijah sehingga Rasulullah tidak pernah lupa kepada beliau dan ini bukanlah mengherankan sebab Allah subhanahu wa ta'ala telah memilihnya sebagai wanita terbaik dan sempurna Rasulullah berkata wanita terbaik di zamannya adalah Sayyidah Maryam dan wanita terbaik di zamannya adalah Ummuna Sayyidah Khatijah dalam hadis lain Nabi mengatakan Nabi bersabda Afdalunisai Ahlil Jannati Khatijah bintu Khuwaylit wa Fatimah bintu Muhammad wa Asiyah bintu Muzahim Imratu Fir'an wa Maryam ibnatu Imran wanita penghuni surga terbaik adalah Khatijah bintu Khuwaylit Fatimah binti Muhammad Asiyah binti Muzahim istri Fir'an dan Maryam putri Imran dalam hadis lain Nabi juga bersabda Kamu la minan rijal kathirun wa lam yakmul minan nisa illa thalath Maryam bintu Imran wa Asiyah imratu Fir'an wa Khatijah bintu Khuwaylit wa Fadlu Aisha ala nisa ka Fadli Tharid ala sa'irit tu'am banyak laki-laki sempurna akan tetapi tidak ada wanita yang sempurna kecuali tiga siapa? Sayyidah Maryam bintu Imran Sayyidah Asiyah istri Fir'an serta Sayyidah Khatijah bintu Khuwaylit dan keutamaan Sayyidah Aisha dibandingkan dengan semua wanita bagikan keutamaan Tharid makanan yang terbaik dibandingkan dengan makanan-makanan yang lainnya Masya Allah luar biasa saking istimewanya Sayyidah Khatijah di hati sang Nabi yang sering ulun kisahkan ketika Fathu Mekah ketika Nabi berhasil menaklukkan kota Mekah maka Nabi itu berhasil membawa 10 ribu sahabat tidak kurang 10 ribu sahabat dibawa dari kota Madinah menuju ke kota Mekah akhirnya itu penduduk Mekah nyerah itu orang-orang yang ansur maupun muhajirin orang-orang kaum muslimin dari kalangan mereka itu pada sibuk terutama yang muhajir muhajirin sibuk karena mereka asli orang Mekah dulu waktu hijrah ke kota Madinah mereka itu meninggalkan rumah meninggalkan harta meninggalkan kebun meninggalkan aset-aset mereka akhirnya ketika berhasil Rasulullah menaklukkan kota Mekah mereka sibuk nyari rumahnya mereka sibuk nyari kerabatnya mereka sibuk nyari kebunnya mereka sibuk melihat-lihat aset-asetnya tidak dengan seseorang yang mulia dan termulia yaitu Nabi Muhammad ketika orang sibuk dengan hartanya ketika orang sibuk dengan rumahnya ketika orang sibuk dengan kerabatnya ketika orang sibuk dengan kebunnya dimana Rasulullah saat Fathu Mekah Rasulullah pelan-pelan beliau meninggalkan itu kerumunan setelah jauh dari kerumunan yang ada di sekitar Ka'bah Rasulullah langsung percepat jalannya awalnya pelan-pelan beliau mundur pelan-pelan setelah jauh dari Ka'bah maka Rasulullah mempercepat langkah kakinya akhirnya ada sahabat melihat gerak-geri Rasulullah kayu itu akhirnya sahabat itu mengikuti Rasulullah diikuti dari Ka'bah Rasulullah itu jalan ke kanan kemudian lurus melewati itu apa antara bukit Marwah sofa dan Marwah melewati bukit Marwah kemudian Rasulullah terus jalan jalan melewati bukit sampailah beliau di daerah Hajun namanya daerah Hajun disitu ada pemakaman tua Makkah yang disebut dengan Jannatu Ma'la ternyata Rasulullah mendatangi kuburan Ummuna Sayyidah Khatijah beliau datang ke situ nangis beliau beliau nangis sahabat ini ngintip dari belakang beliau nangis memeluk itu makam Sayyidah Khatijah dan beliau seolah-olah berkata berucap sesuatu yang tidak didengar oleh sahabat itu seolah-olah Rasulullah ingin menyampaikan rasa gembira karena telah berhasil menaklukkan kota Makkah dan mungkin beliau terbayang-bayang bagaimana kehidupan beliau dengan Ummuna Sayyidah Khatijah Rasulullah menangis jadi-jadinya Rasulullah menangis jadi-jadinya dan mengucapkan sesuatu yang tidak didengar oleh sahabat itu Allah lama di situ berada di makam Ummuna Sayyidah Khatijah maka kita kita yang dikasih oleh Allah Rizki bisa berkunjung di kota Makkah maka jangan lupa untuk berziarah ke kota untuk berziarah di Jannatu Ma'la berziarah ke Ummuna Sayyidah Khatijah hadirkan bagaimana Rasulullah jalan dari sekitar Ka'bah beliau jalan menuju ke Hajun itu menuju ke Maklah rasakan itu rasakan itu dan hadirkan bagaimana kecintaan Rasulullah kepada Sayyidah Khatijah kemudian kita sampai ke makam Sayyidah Khatijah ke Ummuna Sayyidah Khatijah maka hadirkan bagaimana tangisan Rasul SAW bagaimana tangisan Rasulullah di pemakaman Maklah di makam Sayyidah Khatijah maka hadirkan itu dan ingat bagaimana kebaikan Sayyidah Khatijah bagaimana akhlak Ummuna Sayyidah Khatijah agar apa agar rasa cinta di hati kita kepada Ummuna Sayyidah Khatijah tambah kuat agar cinta kita kepada Ummuna Sayyidah Khatijah tambah kuat alangkah beruntungnya orang-orang yang di hatinya ada cinta kepada Ummuna Sayyidah Khatijah karena Rasulullah mengatakan di sebagian riwayat laqad ruziktu hubbaha wa uhibbu man yuhibbu sungguh aku ini dikasih rasa cinta kepada Allah dengan Sayyidah Khatijah dan aku cinta kepada orang yang cinta kepada Sayyidah Khatijah semoga Allah kelompokkan kita semuanya termasuk orang-orang yang cinta kepada Ummuna Sayyidah Khatijah semoga Allah kuatkan rasa cinta dan takdim kita kepada Ummuna Sayyidah Khatijah semoga Allah kuatkan rasa takdim dan cinta kita kepada Ummuna masuk orang-orang yang akan mendapatkan cinta dari Rasulullah, karena Rasulullah cinta kepada orang yang cinta kepada Ummuna Sayyidah Khatijah ala hadihin niyah, wa ala kulli niyatin salihah, wa kamana wa salafuna salafimidil hadilika ri'ah Al-Fatiha 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 Al-Fatiha